Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya di channel teknik listrik Channel membahas semua tentang kelistrikan Di video kali ini saya akan menjelaskan Tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering kita tanyakan Yang sering juga kita pikirkan gitu Pernah gak teman-teman sempat berpikir Kenapa sih pasang kontaktor itu harus selalu pakai pass button? Kenapa tidak pakai saklar gitu? Pastilah sempat ada berpikiran kayak gitu kan? Karena banyak di panel-panel, mau panel apa aja gitu Pasti kalau pasang kontaktor itu selalu pakai pass button Padahal kan kalau pakai saklar lebih simple gitu, bener gak? Nah disini saya akan membahas semuanya Kenapa kita harus pakai pass button Tidak pakai saklar Disini saya akan membuktikan keduanya Bagaimana ketika kita memakai pass button Dan bagaimana ketika kita memakai saklar Nah disini sudah ada tertera rangkaian doll stutter Yang dimana rangkaian ini adalah rangkaian yang paling banyak digunakan Karena pompa-pompa biasanya kebanyakan yang ampernya rendah Jadi menggunakan rangkaian doll stutter Bagaimana jadinya jika kita memakai pass button Jika kita memakai saklar Oke, ini Sekarang saya akan membuktikan Kenapa harus pakai pass button Teman-teman pasti bisa mensimulasikannya Teman-teman juga pasti bisa menjawab Kenapa sih harus pakai pass button? Lihat disini saya akan memakai pass button dulu Kita on-kan dulu MCB-nya Nah, ketika sudah di on-kan Maka untuk lampu stopnya atau lampu standby-nya sudah menyala Ini adalah motor Anggap saja ini adalah pompa air Atau motor-motor yang ada di industri-industri Yang sudah disambung dengan mesin-mesin Oke, sekarang saya akan coba men-start si mesin ini tersebut Lihat, kita start Nah, mesinnya sudah menyala Sedang produksi istilahnya mah Sedang bekerja si mesinnya Tiba-tiba Di sini terjadi pemadaman listrik PLN mengalami pemadaman Di area tersebut Sehingga Nanti mesinnya akan Mati Oke, kita coba Matikan untuk Tegangan dari PLN Matikan, lihat Nah Sekarang sedang posisi mati Contohnya ya Sekarang PLN sedang ada pemadaman Ketika beberapa menit kemudian Atau beberapa jam Atau beberapa detik lah Tiba-tiba Tegangan PLN masuk kembali Apa yang terjadi? Lihat Nah Kalau kita memakai pass button Si mesin ini tetap mati Lampu standby tetap langsung on Oke Standby langsung on Maka bisa disimpulkan kan Teman-teman Gimana amannya pakai Sebatan Oke, kita sambung dulu ya Ke saklar Nanti ketika sudah ke saklar Saya akan simpulkan Oke Dan teman-teman pasti Sekarang sudah memahaminya Oke Lihat Sekarang saya akan mengonkan Si mesin ini Atau si motor ini Pakai saklar Lihat 3, 2, 1 Nah Mesin pun Berjalan Pompa pun atau motor pun Seberang berputar Indikator lampunya menyala Dan tiba-tiba PLN mengalami pemadaman Di area tersebut Lihat Saya akan coba Tiba-tiba PLN padam Ceret Oke Sekarang posisinya sedang Padam Atau tidak ada tegangan dari PLN Semua mati total Dan setelah beberapa menit Beberapa jam Atau beberapa detik Tiba-tiba PLN nyala kembali Apa yang terjadi Lihat Nah Tiba-tiba Kontaktornya ini langsung kerja Dan mesin pun langsung berjalan Atau langsung bekerja Sudah bisa disimpulkan teman-teman Pasti teman-teman sudah paham lah Sampai sini Oke Nah jadi Kesimpulannya Kesimpulannya nih Kenapa kita harus memakai pass button Demi keamanan kita sendiri Demi keamanan manusia Demi keamanan sang operator Jika tiba-tiba lagi pemadaman listrik Terus PLN masuk kembali Maka nanti ini akan mesinnya ya Mesin ini atau motor ini akan langsung bekerja Tidak ada jeda dulu Kalau kita memakai pass button kan Tadi teman-teman sudah lihat kan Mesinnya tidak langsung start Dan ketika memakai saklar ini Mesinnya akan langsung running Maka akan membahayakan Kita sendiri Oke Teman-teman pasti sudah paham Sampai sini Itu mungkin penjelasan dari saya Kalau teman-teman ada pembahasan yang lain Silahkan komentar di bawah Jangan saling mempujat Mari kita belajar bareng-bareng Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!